ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel roka pada kesempatan kali ini saya menampilkan wajah saya karena kita tidak akan membahas putar mobil legend disini kita akan membahas mengenai beberapa materi keperlatan karena kemarin teman saya ada yang bertanya kenapa aku malah bikin konten game gitu tapi mungkin saya akan saya tidak akan menghilangkan tapi membagi dalam satu minggu itu upload untuk mobil legend dan juga untuk materi perawatan sesuai dengan judul kita hari ini 10 menit paham tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan mungkin itu bisa kurang bisa lebih ya nah disini kita sharing aja teman-teman karena saya juga disini masih berstatus mahasiswa keperawatan nah bagi teman-teman yang pengen lebih detailnya saya sertakan PowerPoint di link deskripsi silahkan di download saja karena disini saya akan membahas secara res besar supaya teman-teman paham dan mudah gitu untuk menghafalnya gitu ya nah dan jangan lupa dukung saya dengan cara like subscribe dan share ini ke teman-teman yang lainnya supaya disini kita saling berbagi ilmu oke kalau misalnya ada kekurangan ada request silahkan tinggal tulis komentar di bawah oke tanpa berpikir tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya saja oke guys disini saya sudah masuk di aplikasi nah untuk pembahasannya sistem anatomi fisiologi pernafasan untuk anatomi kita menjadi dua bagian besar yaitu bagian saluran pernafasan atas dan bawah mana saja sih yang atas nah yang atas itu ada apa ini hidung kemudian di hidung ini guys di hidung ini teman-teman fungsinya itu adalah untuk menyaring karena dia terdapat rambut ya hidung itu selain itu dia juga punya sel gobet untuk menghasil dir nah jadi kotoran itu terperangkap di ujungnya itu ada yang namanya faring merupakan saluran penghubung antara hidung dan juga laring nah ini laring untuk laring sendiri ini berfungsi sebagai vokalisasi atau teman-teman kalau berbicara itu dari sini di sini juga ada katup epiglottis yang menutup antara misalnya teman-teman lagi makan berarti saluran napasnya ditutup ya kalau teman-teman lagi bernapas tanpa minum atau tanpa makan minum maka saluran makannya yang ditutup jadi supaya tidak terjadi aspirasi makanya kenapa teman-teman kalau misalnya makan sambil bicara itu misalnya makan nasi ini ada nasi yang masuk ke hidung nah itu karena katupnya itu terbuka kalau kita lagi berbicara jadi masuklah ke hidung nah kemudian ada oke jadi untuk saluran napas bagian atas itu ada tiga berarti ya hidung faring dan laring untuk saluran pernapasan bawah itu ada yang pertama ini trachea nah ini trachea trachea itu kurang lebih panjangnya 10-15 cm dia itu memiliki silia-silia disitu kayak rambut-rambut halus gitu itu untuk menggetarkan kalau misalnya ada bena-bena asing mosekret dan sebagainya gitu nah kemudian dia ada percabangan yang dinamakan dengan broncus nah ini broncus nah ini broncus ya percabangan broncus ke paru kiri dan paru-paru kanan nah ini juga ada dan nanti akan ada yang lebih kecilnya itu bronceolus jadi broncus bronceolus dan nanti ke paru-paru untuk paru-paru kiri itu ada dua lobus teman-teman nah dua lobus untuk paru-paru kanan itu ada tiga lobus ya nah ini oke kita masuk ke dalam paru-parunya nah di dalam paru-paru teman-teman nah ini ada bronceolus ya bronceolus itu akan berakhir ke alfeolus yang kayak buah anggur ini adalah alfeolus nah kalau yang biru kalau yang biru ini adalah arteriol dia itu dari jantung ventricle kanan yang kayak akan co2 nah nanti ditukar oksigennya disini dan akan ke venule yang merah ini ini ke jantung ventricle kiri ini eh ke atrium kiri ini dia kayak akan oksigen oke sekarang kita akan membahas proses fisiologinya nah proses fisiologi pernafasan ada yang dinamakan dengan inspirasi atau masuknya udara dari luar ke dalam tubuh dan ekspirasi keluarnya udara dari dalam ke luar alam nah kenapa hal tersebut seperti itu karena ketika kita inspirasi paru-paru kita kan tidak mengembang dan tekanan dari luar itu tinggi sehingga masuk ke rongga paru-paru dan ekspirasi ketika udara dalam paru-paru sudah full maka tekanan dalam paru-paru akan meningkat dan harus dikeluarkan dan itulah proses ekspirasi untuk fisiologi pernafasan itu ada tiga yang pertama ada ventilasi yang kedua ada difusi yang ketiga adalah transport oksigen untuk ventilasi ini adalah masuknya udara dari mulai hidung sampai ke paru-paru ya ke alveolus nah dari mulai hidung kemudian faring laring kemudian trachea kemudian ke broncus ke broncaulus dan sampai ke alveoli nah kemudian ada proses difusi di alveoli ini untuk menukarkan antara CO2 dan O2 co2 nya dikeluarkan kembali kalau O2 nya diserap nah dimana dari mana sih CO2 nya CO2 ini dialirkan dari sini dari ventricle kanan ini jantung itu mengalirkan darah kayak akan CO2 dia ke paru-paru ke alveolus terjadi pertukaran CO2 nya dikeluarkan nah H2 nya ditarik dan terjadi di sini juga transport oksigen transport oksigen ini dia adalah oksigen yang berikatan dengan hemoglobin jadi oksigen itu perlu kendaraan untuk masuk ke tubuh itu dengan menggunakan hemoglobin menjadi oksi hemoglobin hemoglobin dan nanti akan ditarik ke venule yang merah ini dan dialirkan kembali ke atrium kiri oke guys nah seperti itu jadi ventilasi itu dari mulai hidung, paring, laring, bronchus, etrachea, bronchus, broncholus, sampai ke alveolus difusi itu adalah pertukaran antara CO2 dan O2 di alveolus di kapiler nah kemudian setelah sudah dipindahkan oksigen itu membutuhkan kendaraan dan berikatan dengan hemoglobin nah menjadi oksi hemoglobin dan mengalirlah dia ke venule yang merah ini untuk dialirkan kembali ke jantung atrium kiri jantung atrium kiri untuk nanti kandungan oksigen ini akan di alirkan kembali ke seluruh tubuh oleh jantung seperti itu ya jadi kita simpulkan dari materi tadi untuk saluran pernapasan atas ada hidung, paring, dan laring untuk saluran pernapasan bawah ada bronchus, broncholus, dan paru-paru di bawah paru ada alveolus untuk proses fisiologinya disana ada ventilasi masuknya udara sampai ke alveolus ada difusi tertukaran oksigen dan karbon dioksida dan ada transport oksigen masuknya oksigen ke dalam tubuh atau disalurkannya oksigen ke dalam jantung sentrika atrium kiri nah untuk pembahasannya sekian guys kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan silahkan untuk tulis di kolom komentar kita saling sharing aja disini karena kita itu harus saling mengingatkan ya oke salam profesi Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih